Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat BHC Lopers dimanapun kalian berada Semoga saat ini kita semua dalam keadaan sehat selalu ya sahabat Amin ya rabbal alamin Kembali lagi bersama dengan Mimin Yang akan mengulas alur, cerita dan prediksi Pupu harian seorang istri Untuk episode malam ini 25 Juni 2022 Yang pastinya sangat menarik untuk kita saksikan Dasar si Roni, Junior hampir celaka berkat Vanoval Junior pun selamat setelah Junior alami hal ini Nah bikin penasaran kan? Namun sebelum lanjut ke dalam pembahasan selanjutnya Bagi sahabat BHC Lopers yang baru aja gabung di channel ini Silahkan tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dulu Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar sahabat semua tidak ketinggalan bocoran terbaru Dari channel ini Jangan lupa juga tonton videonya Sampai selesai sahabat Agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita Nah sahabat Di episode selanjutnya si Roni yang begitu kesal kepada Livia Yang saat itu Roni pun melihat Livia berpelukan Karena Livia tidak mau menyianyiakan kesempatan bertemu dengan artis terkenal favoritnya Sehingga Roni pun lupa jika dirinya bersama Junior Roni pun tak menyadari jika roda Junior tergelincir dan membuat Livia Begitu syok melihat roda Junior melintas di jalan Sehingga membuat Junior hampir celaka Di lain sisi Dewa dan Nana yang ingin melihat Klebo dan ingin bertemu dengan Junior Sehingga Dewa pun begitu syok melihat roda Junior yang tergelincir Namun untungnya mobil tersebut adalah Fanopal Sehingga Fanopal pun sikap menolong Junior Kemudian Dewa yang mengetahui hal tersebut Di saat Dewa dan Nana ingin melihat Rebong Sehingga Dewa murka kepada si Roni Karena Roni begitu teledor menjaga Junior Lalu Dewa pun tegaskan Roni dan mengambil alihak asu Junior Sehingga membuat Roni begitu takut jika para buana mengetahui Jika Junior diambil alihak asunya oleh Dewa Buana Kemudian Bufara yang mengetahui jika Junior diambil Dewa dan Nana Dan pastinya Bufara bakal marah besar kepada Roni Namun Bufara pun kekeh ingin mengambil kembali Junior Dewa yang sudah tak mempercayai tentang hak asu Junior kepada Livia dan juga Roni Sehingga membuat Dewa tegas untuk mengambil alih Junior Karena Nana sangat penting untuk mengasuh Junior Nana pun begitu bahagia dengan ketegasan Dewa Jika Dewa mengambil Junior sehingga membuat Nana bisa bersatu kembali dengan Junior Fanopal pun tak tinggal diam Jika Farah Buana ngotot ingin mengambil Junior Karena Fanopal tidak ingin dikanana dan Junior disakiti oleh Farah Buana Sehingga membuat Bufara tak berkutik tentang hak asu Junior Di lain sisi si Alia yang diberi tentangan oleh Fanopal Sehingga rencana Alia pun gagal untuk bisa menyatukan Junior Karena saat ini malah Fanopal yang menyelamatkan dan bisa mempersatukan Junior Dan akhirnya Fanopal pun tak akan memberi kesempatan lagi kepada Alia Jika Alia ingin diakui sebagai anak kandungnya Fanopal Nah, akankah hal ini bakal terjadi di episode selanjutnya? Mungkin hanya itu saja Sinopsis dan cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini Untuk mengetahui lebih jelasnya Saksikan terus buku harian seorang istri setiap hari hanya di SCTP Kritik dan saran tulis di kolom komentar ya sahabat Terima kasih juga kepada bunda-bunda dan sahabat BSI Loper semua Sudah menonton video ini Sampai jumpa kembali di video-video Mimin berikutnya Akhir kata Mimin Uldur Diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh